Halo sahabat Rony, berjumpa lagi dengan saya Rony pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada latihan kita pada kali ini yang dapat kawan-kawan lihat pada layar depan Dimana pada latihan kali ini mungkin agak sedikit komplit beberapa perintah yang akan kita gunakan Mungkin kalau gambar yang sisi sebelah kanan mungkin kawan-kawan agak sedikit kurang jelas Dimana panjang di sisi ini, ini adalah 53, 42, radius 20, diameter 52, diameter 20, diameter 10 Kemudian yang di bawah ada 24, radius 70, 20, diameter 15, dan diameter 11 Baiklah pada latihan kali ini kita banyak menggunakan perintah circle dengan melanjutkan dengan tangen-tangen radius TTR Nanti akan kita lihat perbedaan dengan latihan sebelumnya Dimana tangen-tangen radius disini, ini adalah membentuk circle di sisi bagian dalam Bagaimana prosesnya mungkin Yang pertama kita buat itu adalah rectangular dengan menggunakan perintah rectangular Dimana rectangular disini itu adalah Rectangular itu adalah 24 Add 24 Kemudian kita tap, kemudian kita klik 24 Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah Disini ada titik senternya, kita isikan jarak ke sisi bagian atas Itu adalah 20 Disini ada garis bantu kita buat terlebih dahulu, itu adalah 20 Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian kanan, itu adalah 53 Oh mohon maaf, kemudian kita arahkan ke sisi sebelah kiri, itu adalah 53 Maka titik ini itu adalah dijadikan sebagai titik sumbu untuk membuat di sisi bagian sebelah kiri Dimana circle, kemudian kita klik, kemudian kita isi D, kemudian kita isi 11 Begitu juga berikutnya circle, kemudian kita klik, kita isi D, kemudian kita isi 15 Kemudian kita lanjutkan dengan perintah membuat circle yang besar Di titik senter di tengah ini, itu adalah diameter 52 Kemudian kita lanjutkan dengan membuat sisi bagian bawah Dengan menggunakan perintah circle tangan-tangan radius dengan radius 70 Nah jadi yang saya jelaskan tadi itu maksudnya itu adalah circle Kemudian kita klik TTR, kemudian kita klik circle pertama, kita klik circle yang kedua, kemudian kita isi 70 Maka circle yang terbentuk itu adalah ke sisi bagian luar Sedangkan yang kita inginkan, circle-nya ini itu berada di sisi bagian dalam Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya pada saat kawan-kawan mengklik Jadi perlu kita perhatikan, kalau kawan-kawan klik di sisi bagian luar Maka circle yang akan terbentuk itu akan membentuk ke sisi bagian luar Jadi maksudnya itu adalah circle TTR Kalau kawan-kawan klik di bagian luar sini, kemudian di bagian luar sini Maka circle yang terbentuk itu adalah di sisi bagian luar Sedangkan yang kita inginkan itu adalah circle, kemudian TTR, kemudian kita klik di sisi bagian dalam Dikarenakan nanti pada saat dia membentuk, dia akan menyentuh di sisi bagian dalam Kita klik bagian atas ini, kemudian kita klik bagian atas circle yang besar Kemudian kita isi 70 Maka kawan-kawan dapat melihat sendiri perbedaannya Pada saat kita mengklik, salah-salah kita mengklik, maka gambar tidak sesuai yang kita inginkan Kemudian kita lanjutkan dengan perintah trim Kemudian kita lanjutkan dengan menghapus garis bantu ini terlebih dahulu Kemudian kita lanjutkan dengan circle, TTR Begitu juga di sisi bagian untuk membuat di bagian atas Kita klik di bagian dalam, kemudian kita klik di bagian dalam Kemudian kita isi 20, kemudian kita trim Oke, kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis bantu di titik bagian center ini sejauh 42 Kemudian kita klik circle, kemudian kita isi dengan diameter 10 Kemudian circle, kemudian kita klik diameter 20 Kemudian kita lanjutkan dengan membuat line disini dengan menggunakan perintah line Kemudian kita ketik tan, kemudian kita klik circle-nya, kemudian kita ketik tan, kemudian kita klik circle yang kedua Jadi perbedaan antara tan itu adalah untuk membentuk garis singgung Di mana garis yang kita buat ini menyinggung circle yang besar dan circle yang kecil Kemudian kita klik line, kalau kita langsung klik seperti ini Kemudian kita klik seperti ini, maka dia akan memotong dari circle tersebut Maka kita gunakan perintah line, kemudian kita ketik tan, kita klik circle pertama, kemudian kita ketik tan, kita klik circle yang kedua Maka gambar kita, kalau kita lihat ini sudah selesai Kemudian kita lanjutkan dengan memberi center mark Itu adalah yang pertama adalah circle, kemudian circle yang kedua dan circle yang ketiga Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi Yang pertama itu adalah linear, di mana jarak sumbu ini ke sumbu lingkaran bagian atas itu adalah 53 Dan sumbu ini terhadap ini itu adalah 42 Kemudian kita lanjutkan dengan di sisi bagian bawah itu adalah 24 Dan titik center ini terhadap center ini, ini adalah 20 Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian radius atau diameter Radius terlebih dahulu, ini adalah radius 70 Kemudian yang bagian atas itu adalah radius 20 Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah diameter Di sini ada diameter yang besar itu adalah diameter 15 Yang kecil itu adalah 11 Begitu juga ini diameter 20 dan yang kecil itu adalah 10 Kemudian kita lanjutkan dengan circle yang besar itu adalah 52 Kemudian kita lanjutkan dengan mengganti warnanya itu adalah berwarna merah Kemudian kita gunakan perintah MA Kita klik semua dimensi maupun garis sumbu itu kita ubah menjadi warna merah Jadi kawan-kawan tinggal mengklik semua garis sumbu Kemudian ini kita ganti juga terlebih dahulu Maka gambar kita telah selesai Jadi latihan kita pada kali ini banyak menggunakan perintah circle Kemudian tangan-tangan dan proses pengklikannya Kemudian proses pembuatan lain dengan menggunakan perintah tangan Maka latihan kita kali ini cukup komplit Untuk latihannya mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semua Kalau ada masukan untuk pembelajaran otoket kita ini sendiri Silahkan diisi di kolom komentar Mudah-mudahan masukan kawan-kawan bisa membangun Atau memotivasi saya untuk membuat video-video berikutnya Mungkin sekian selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh